Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stay at home bukan berarti kita hanya walk from home Memindahkan pekerjaan kantor ke rumah Tetapi pejabat fungsional Widya Iswara Dari beberapa kementerian, antara lain kementerian keuangan Kementerian dalam negeri, kementerian pendidikan dan kebudayaan Dan beberapa lembaga, antara lain lembaga administrasi negara BNN dan pemerintah daerah Serta perguruan tinggi Tetap mereka menjaga produktivitas dan kreativitasnya Kali ini para pejabat yang ternyata punya talenta yang luar biasa Digerakkan oleh Pak Gus Har bersama-sama Mendedikasikan diri mereka membaca puisi Puisi esai adalah awalnya penggagasnya Denny J.A. Dan kali ini saya dipercayakan untuk membuat sebuah puisi berjudul Kau kami lawan dengan senyum Puisi esai adalah puisi yang ditulis berdasarkan fakta peristiwa tertentu Tetapi tetap sebuah fiksi yang dituangkan dalam bahasa komunikasi yang mudah dipahami Beberapa puisi esai bahkan menambahkan catatan kaki Seperti puisi yang kami bacakan bersama ini Selamat menikmati Laut menguning dan berkilauan Bak cermin luas Bergerak Memancarkan gelombang mata hari Membentang di samudra pasif Diterbalasinan sore Yang menyenangkan Yang sedang kemandangan Lalu penerang Angka Allah Dan rumah kita Ada di belakang Yang selalu sesungguh Kau datang Corona Memasuki pekarangan luas kami Warnamu yang ku suka Wujudmu tampak Merah hati ayam Aku girang sekali Berlari Menyanyi Menyanyi Meloncat Sambil berputar-putar Hingga berhenti Untuk memagun ayamu Terima kasih ayah Terima kasih Terima kasih Telah menghadiahkan Corona Untuk murid Jika aku bersamamu Jika aku bersamamu Keperanianku Mendadak Untuk Semua orang Terkagum padaku Kita berkeliling Di padang kota tercinta Menyusuri Sepanjang pantai Menebus pasar raya Pantai Air manis Bungur Hingga Teruk bayu Bersama Kekasih Hati Hari ini Aku Mengingatmu Saat-saat Kebahagiaan Menyelimuti Hati Dan pikiranku Memori Yang terkam Erat Dibenaku Tapi Dalam hari-hari Berikutnya Wajahku Mengeraskaku Kau Datang lagi Corona Namamu Demikian lekat Di pikiranku Kenapa Kali ini Kau tak muncul Seperti Puluhan Tahun yang lalu Hanya Nama Yang Ngebah Di diri Setiap orang Aku Tak memahamimu Seperti dulu Seolah Keberadaanmu Di luar Alam Material Yang tak terindra Dan tak terukur Antara Perwujudan Yang Tampak Dan yang Tak Tampak Kehadiranmu Dirasakan Semua Orang Dalam Duka Dalam Ketakutan Dalam Dalam Keprihatinan Dalam Kecemasan Hari ini Makan apa Hari ini Makanan Dimana Obat-obatan Dimana Vitamin Dimana Tinggal Dimana Alat Pelindung Diri Dimana Tim medis Merintih Menunggu Alat Pelindung Diri Untuk Melindungi Kita Semua Mereka Menghimbau Kita Untuk Berhenti Bergerak Tetaplah Disitu Uh Mudah Sekali Kita Bicara Tinggal Di rumah Bekerja Di rumah Mereka Tak Keluar Rumah Tak Mendapatkan Makan Menjual Roti Menjual Bakso Penjual Ikan Jalanan Penjual Sayur Penjual Buah Tukang Parkir Tukang Bersih Bersih Tukang Tambal Ban Tukang Cuci Tukang Obeng Tukang Ojek Tukang Dari Semua Tukang Mereka Menangis Ketika Anak-anak Menangis Kelaparan Mereka Tetap Kerja Dalam Ketakutan Jika Mati Tak Tak Ada Tak Ada Ah Tak Ada Yang Menyemayamkan Memandikan Dan Merapani Jika Mati Tak Ada Yang Mengantar Tak Ada Yang Ikut Menghubur Hanya Petugas Yang Berselimut Alat Pelindung Diri Hanya Tayamum Yang Mensucikan Diri Hanya Plastik Yang Membungkus Tubuh Keluarga Hanya Bisa Sholat Gaib Kabar Pertakut Itu Tiap Hari Kita Suarakan Tersebab Kau Corona Kenapa Tidak Lagi Kebahagiaan Yang Kau Berikan Padaku Pada Kami Apa Mudahnya Kau Bergerak Dari Satu Tubuh Ke Tubuh Yang Lain Dari Satu Tempat Ketempat Yang Lain Lewat Mata Lewat Hidup Lewat Tanpa Rasa Tanpa Khabar Mereka Semakin Letih Semakin Lemah Semakin Berkurang Imunitasnya Karena Kebahagiaan Yang terampas Terisolasi Terpisah Dari Anak Cucu Suami Yang Tak Kuat Semakin Menurun Daya Tahan Tubuhnya Akhirnya Satu Persatu Mereka Pergi Nenek Nenek Kakek Kita Adik Kakak Kita Suami Istri Kita Tetangga Kita Sahabat Kita Pemimpin Kita Persis Tak Terasa Dan Tak Tercium Tapi Kami Semua Merasakan Jangan Tampai Itu Seorang Pasir Berusia Mampu Ditaharkan Orang Membahit Yang Dipun Dalam Buat Isolasi Karena Pulang Dari Malaysia Dan Dipastikan Kau Menyelinap Di Saluran Pernapasannya Kau Pikir Dia Takut Hmm Wajahnya Ceria Biasa Saja Tanpa Beban Kekuatan Spiritual Yang Dikembangkannya Kau Sebiji Virus Ia Patuh Pada Dokter Dan Pasah Menyerahkan Diri Pada Ilahi Ia Tetap Melaksanakan Amalan Kebaikan Dari Ruang Isolasi Terima Keat Atas Kebawah Maupun Sesama Ia bahkan Menceramahi Perawat Jangan takut Nak Insyaallah Disembuhkan Allah Bisiknya Pada Perawat Perawat Tercengang Dalam Kecemasan Hati Dalam Kecemasan Pikiran Anak-anak Di rumah Yang tak Boleh Jumpa Tentang Tetangga Yang menolaknya Untuk Pulang Demikian Cepat Virus Ini Masuk Kerelung Relung Hati Manusia Tak Ada Lagi Rasa Kasihan Empati Nasihat Yang mestinya Ia Ucapkan Justru Ia Terima Dari Pasennya Mark Burmors Adalah Pejuang Jihan Lelaki 63 Tahun Berdiri Gagah Keluar Dari rumah Sakit Tanpa Bantuan Apa Melangkah Pasti Menuju Pulang Dia Terbebas Corona Senyumnya Mengemang Hanti Hanti Hati Yang Riang Adalah Obat Dalam Ketakwaan Yang Dalam Kepada Allah Pelajar Dari Alam Hakikat Kehidupan Adalah Jiwa Yang Mengalahkan Jasmani Dan Kita Bisa Bisa Melawannya Dengan Sini Terimnya Orang Yang Tidak Mengetahui Sesuatu Tak Semestinya Menafikan Sesuatu Karena Allah Yang Maha Mengetahui Segalanya Ya Allah Jangan Biarkan Kami Terbelenggu Dengan Tubuh Ini Sehingga Kami Lupa Hakikat Kehidupan Lupa Dengan Roh Yang Kau Tanam Di Bentang Sejadah Panjang Di Ruang Ruang Doa Kami Lupa Sehingga Menjadi Budak Jasmani Kami Lupa Masjid Lupa Kerja Lupa Bihara Lupa Berdoa Lupa Mengingatmu Sekarang Betapa Kami Merindukan Solat Berjamaah Di Masjid Ini Ya Allah Kami Merindukanmu Ya Allah Dalam Hikmah Yang Begitu Dalam Jakarta 1 April 2020 Salam Indonesia Sastri Bakri Hikmah K stepping Last Abang Sok Bясo Hier Terima kasih.